Di sebuah negeri nunjau di sana, terdapat dua orang kakak beradik yang terkenal karena kesombongannya dan kedengkiannya. Mereka berdua sangat iri pada adiknya si cantik. Tidak ada yang mereka inginkan, kecuali kecantikannya dan kebahagiaannya. Pada hari itu, sebagai kakak beradik, pada umumnya mereka bersiap untuk berangkat ke pertunjukan piano. Mereka bertengkar seperti biasa. Kenapa kau mengambil sisirku lagi? Pertama, ini bukan milikmu. Ini milik si cantik. Dan yang kedua, walaupun kau pakai sisir ini, tidak akan merubah apapun darimu. Akhirnya, sisir itu pun patah dan tak ada lagi yang diributkan. Kedua saudara itu membuat rencana agar si cantik marah. Di sisi lain, penyihir jahat rosa yang tinggal di kastil yang besar, memandang wajah buruk rupanya dicermin dan melemparkan mawar yang layu di tangannya ke tanah. Ih, ini tidak bekerja. Aku akan jadi buruk rupa selamanya. Walaupun penyihir rosa adalah penyihir yang masih muda, semua orang mengejek wajah buruknya. Ia telah mencoba ribuan mantra dan sihir, tapi tetap saja tak berhasil. Suatu hari, ketika ia sedang menumbuk mawar-mawar dari tamannya dan membuat parfum untuk menghilangkan bau busuknya, kucingnya mir-mir tersandung di kakinya dan semangkuk mawar tumbuk itu terjatuh di kepala penyihir. Tak berapa lama kemudian, Tai lalati wajahnya menghilang. Lambutnya yang kusut dan keribu menjadi seperti sutra. Penyihir rosa yang menemukan cara untuk menjadi cantik bangun lebih awal setiap pagi. Dan mengucapkan mantra. Sampai sang pangeran datang dan mengambil mawar di tamannya. Ketika rosa menutupi cerminnya dengan kain, ia mendengar suara. Dua bersaudara Barbara dan Bianca berdesakan masuk pintu kastil. Apa ini kastil penyihir rosa? Hei, ada orang di sana? Kedua bersaudara yang iri akan kecantikan, si cantik sangat ketakutan. Ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan penyihir di aula kastil. Siapa kalian? Apa yang kau lakukan di sini? Dua bersaudara itu mengeluh pada penyihir tentang kehidupan si cantik yang ia tak dapatkan. Dan mereka ingin mengakhiri kebahagiaannya pada pertunjukan piano hari ini. Terus apa yang kau inginkan dariku? Mantrailah dia. Jadikan dia gemuk seperti balon. Sehingga pangeran tidak akan lagi menyukainya. Pangeran tetap akan mencintainya walaupun dia gemuk. Kalau begitu, kurunglah dia di atas gunung yang tinggi di dalam tujuh gua. Eh, tapi pangeran tetap akan menemukannya juga. Ketika dua bersaudara tak dapat menemukan keputusan bersama dan tetap melanjutkan perdebatan, penyihirosa mengucapkan mantra dengan tangannya agar mereka diam. Ia mengambil botol ungu dari rak racun dan menyerahkan ke tangan salah satu kakak beradik itu. Teteskan tiga tetes ramuan ini ke dalam pianonya, si cantik. Maka kau akan berterima kasih padaku. Dua bersaudara itu pergi dengan bersemangat. Malam telah datang. Si cantik melihat saudaranya datang juga di pertunjukan piano. Barbara, Bianca, saudariku. Aku merindukan kalian. Hmm, bisa jadi kami juga merindukanmu. Mungkin. Kecil sekali istanamu. Kecil? Ini istana yang megah. Dan pianomu juga sangat tua. Sebenarnya bukan tua. Ini antik dan sangat berharga. Ketika si cantik berlalu, Barbara diam-diam mengambil racun dari kantongnya dan menyerahkannya pada Bianca. Dan Bianca meneteskan tiga tetes pada tuts piano si cantik. Si cantik yang tak menyadari itu datang dan mulai memainkan piano. Asap hitam terlihat di sekelilingnya. Lagu yang ia mainkan tiba-tiba terdengar sangat keras. Si cantik tetap terus memencet tuts piano. Semua orang menatapnya dengan heran. Pangeran Richard mencoba untuk menenangkannya. Tetapi gagal. Semua tamu undangan meninggalkan istana dengan rasa heran. Kedua bersaudara itu sangat senang sambil berlalu ke ruangan yang telah disiapkan mereka. Kesokan harinya, si cantik mulai berteriak lagi pada semua orang yang ia temui. Putriku, apa yang terjadi padamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa tidak cukup menikahi si buruk rupa? Hah? Pangeran Richard sangat marah dengan ucapan si cantik. Hatinya yang baik dan lembut sebagai sang putri telah sirna. Menjadi seorang yang kasar dan pemarah. Si cantik memecah tukang masak, tukang kebun, dan seorang pelayan yang tak boleh istirahat setiap hari. Kedua bersaudara itu melihat dengan senang dan menunggu di kamarnya. Di dalam istana pada hari itu, sampai pangeran tidak meninggalkan si cantik. Aku penasaran, apakah istana ini akan jadi milikku selamanya saat pangeran pergi meninggalkannya? Karena aku yang paling tua, istana dan pangeran adalah milikku. Suatu hari, pangeran Richard memperbaiki toots piano. Ia melihat ada botol racun yang kosong di bawah piano itu. Oh, tidak. Jangan-jangan botol ini. Pangeran Richard mengambil botol racun itu. Ia menyadari bahwa ini adalah ulah penyihir Rosa. Segera ia mengambil budanya dan pergi ke kastil si penyihir. Pintu kastil dibuka dengan keras dan pangeran Richard masuk. Apa yang kau inginkan dari kami penyihir? Kenapa kau mengucapkan mantra pada si cantik? Tapi bukan aku yang melakukannya. Itu ulah saudarinya si cantik. Sang pangeran putus asa menanyakan pada penyihir. Rosa bagaimana memulihkannya? Aku akan mematahkan sihir itu. Hanya jika kau memberikanku sesuatu yang bisa mengembalikan kecantikanku. Pangeran Richard mengambil kalung harapan yang selalu ia bawa. Satu-satunya kenangan dari ibunya, dari kantongnya, dan menyerahkan pada penyihir Rosa. Ia mengatakan bahwa Rosa dapat meminta apapun yang ia inginkan. Tetapi ia harus menunggu saat bulan Purnama. Tiga hari kemudian, penyihir Rosa mengambil kalung dan meletakkannya pada kotak. Ia melafalkan mantra di depan cermin dan berkata pada pangeran. Kau dapatkan apa yang kau inginkan. Aku telah mematahkan sihir itu. Tapi jika tidak bekerja kalung itu, lihat saja nanti. Pangeran kembali dengan senang ke istananya. Ia mendatangi si cantik dan mengatakan padanya apa yang terjadi satu demi satu. Dan si cantik memanggil semua pegawainya dan meminta maaf pada mereka. Melihat itu, Barbara dan Bianca tak menerima kekalahannya. Oh tidak! Lalu meninggalkan istana. Penyihir Rosa belum menyadari bahwa kecantikan dan kebaikan bukan datangnya dari penampilan. Jika kita punya hati yang baik, akan terpancar di wajah dan akan selalu terlihat cantik. Di suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan rumput. Kakaknya Alice sedang membaca buku. Karena itu, Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan hal yang bisa dia lakukan untuk bersenang-senang, seekor kelinci putih melintas. Kelinci itu bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam saku. Lalu... Oh tidak! Oh tidak! Aku akan terlambat! Kata kelinci sambil bergegas. Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi karena penasaran, dia pergi mengejar kelinci itu. Kelinci itu masuk ke lubang yang ada di batang pohon dan Alice mengikutinya melalui lubang yang sama. Tiba-tiba Alice mendapati dirinya terjatuh ke dalam sebuah sumur. Sumur itu sangat dalam dan Alice terus turun dengan perlahan. Saat turun, Alice melihat foto-foto, lemari pakaian, dan rak berukuran kecil. Alice merasa seperti sedang berkeliling dunia. Akhirnya, dia mendarat di permukaan yang lembut. Alice menemukan lorong panjang di hadapannya. Dia bangun dan mulai berjalan. Alice melihat banyak pintu terkunci di sepanjang lorong itu dan kelinci tadi menghilang. Alice takut dia takkan bisa keluar dari tempat itu. Tepat saat itu, Alice melihat kunci emas kecil di atas meja kecil berkaki tiga yang ada di sampingnya. Alice mengambil kunci itu dan mencoba membuka semua pintu yang terkunci. Tapi kunci itu terlalu kecil untuk semua pintu yang ada. Sambil melihat berkeliling dengan sedih, Alice menyadari ada pintu kecil lain di belakang tirai. Saat Alice memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, pintu itu langsung terbuka. Alice sangat senang saat pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada taman yang sangat indah. Tapi karena tak bisa melewati pintu itu, Alice tidak bisa pergi ke taman. Ketika Alice kembali ke meja, dia melihat sebuah botol dengan label bertuliskan, Minum aku. Alice mengambil botol itu dan meminum isinya. Ketika Alice meminum ramuan itu, tubuhnya mulai mengecil. Karena sekarang badannya sudah cukup kecil, Alice pikir dia bisa masuk melewati pintu kecil tadi. Tapi saat kembali ke meja untuk mengambil kunci, Alice sadar bahwa dia terlalu kecil untuk menggapai meja. Alice mulai menangis. Kemudian, dia melihat sebuah kue di lantai. Kue itu memiliki label bertuliskan, makan aku. Karena penasaran, Alice menggigit kue itu. Sesaat kemudian, tubuh Alice mulai membesar lagi. Kini dia bisa mengambil kunci, tapi terlalu besar untuk masuk melewati pintu. Alice terlalu lelah. Karena tidak ada harapan, dia mulai menangis lagi. Air mata yang mengalir dari matanya mulai membentuk genangan air hingga ke ujung lorong. Tiba-tiba, kelinci putih melewatinya dengan terburu-buru. Alice memanggil. Tuan, Tuan, tolong, tunggu sebentar. Tolong aku. Kelinci itu pergi dengan sangat cepat tanpa melihat ke arah Alice. Tapi sambil berlari, dia menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambil barang milik kelinci dari lantai dan saat dia mulai mengipasi dirinya, tubuhnya mulai mengecil lagi. Tepat saat itu, Alice terpleset dan jatuh ke genangan air. Alice dan berbagai jenis hewan yang berenang di air itu mulai terseret ke tepi. Ketika mereka mencapai tepian, mereka semua basah dan Alice melihat kelinci itu lagi. Kali ini, kelinci itu mengira Alice adalah pelayannya dan meminta Alice untuk mengambilkan sarung tangan dan kipasnya dari rumahnya. Alice pergi ke rumah kelinci di dalam hutan. Ketika masuk, Alice segera menemukan sarung tangan dan kipas milik kelinci. Tapi di sana dia juga melihat botol lain di atas meja. Alice meraih botol itu dan berpikir, jika aku meminumnya, mungkin aku bisa kembali ke ukuran tubuh normalku. Alice pun mengambil botol itu dan meminum seluruh isinya. Tubuhnya malah menjadi sangat besar hingga tak bisa bergerak dalam rumah itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sementara itu, kelinci menunggu Alice dengan tidak sabar. Karena takut kepada Alice, hewan-hewan mulai melempari batu ke rumah itu sehingga memecahkan jendelanya. Batu-batu yang mendarat di samping Alice mulai berubah menjadi kue kecil. Saat Alice memakan kue itu, tubuhnya mulai mengecil lagi dan membuatnya berhasil keluar dari rumah kelinci. Tapi sayangnya kali ini tubuhnya jadi terlalu kecil. Alice yang malang menjadi sangat kecil hingga dia tersesat di antara semak pendek di hutan. Alice mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali ke ukuran tubuh normal. Kemudian, Alice melihat seekor anak anjing tak jauh dari sana. Ketika Alice memanggil anak anjing itu untuk membelainya, dia menyadari betapa kecil tubuhnya di samping anjing tersebut. Tubuh Alice hampir terinjak oleh kaki anak anjing itu. Ketika berlari, Alice tersandung jamur. Ada ulat biru di atas jamur itu. Alice bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk kembali ke ukuran normal. Ulat itu menjawab dengan cara yang bijak. Salah satu sisi jamur tempatku berada ini akan membuatmu besar dan sisi lainnya akan membuatmu kecil. Alice mengambil sepotong kecil dari jamur itu dan memakannya. Kemudian, tubuhnya menjadi besar sehingga tidak dapat melihat kakinya sendiri. Agar tubuhnya mengecil kembali ke ukuran normal, kali ini Alice mengambil sepotong dari sisi lain jamur. Dengan memakan jumlah yang berbeda dari kedua sisi jamur, dia berhasil kembali ke ukuran tubuh normalnya. Alice mengambil dua potong dari setiap sisi jamur dan memegangnya. Ketika berjalan, Alice melewati sebuah rumah kecil. Tapi untuk bisa masuk, tubuh Alice harus mengecil lagi. Dengan memakan potongan jamur, tubuh Alice mulai mengecil lagi. Saat memasuki rumah itu, Alice menemukan dirinya ada di dapur. Di tengah dapur, ada seorang wanita bangsawan yang berdiri sambil menggendong bayi. Dan di lantai, seekor kucing gemuk memandangi Alice dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya Alice melihat kucing yang tersenyum. Jadi dia bertanya, karena penasaran, kenapa kucingmu tersenyum seperti itu? Karena ini adalah kucing Cheshire, kata wanita bangsawan itu. Kemudian kucing itu menjadi tidak terlihat dan bayi di gendongan wanita itu mulai menangis. Wanita bangsawan menyerahkan bayi itu kepada Alice. Kau harus menimang bayi ini dan menghentikan tangisnya. Aku akan bermain kriket bersama ratu. Alice mengambil bayi itu dan mulai mengayun-ayunkannya. Tiba-tiba, kucing Cheshire itu muncul lagi dan sambil tersenyum, dia berbicara kepada Alice. Kau perlu menemukan pembuat topi dan kelinci marat. Tapi hati-hati, mereka berdua itu gila. Setelah obrolan singkat itu, kucing Cheshire itu pun menghilang lagi. Alice dengan marah membentak kucing itu. Berhenti menghilang dan muncul lagi seperti itu. Kau membuatku takut. Kucing Cheshire itu muncul lagi sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menghilang dengar perlahan. Dimulai dari ekornya, kucing Cheshire itu mulai menghilang lagi. Hanya wajahnya yang masih terlihat. Alice pergi keluar dari rumah itu dan tak berapa lama dia menemukan rumah kelinci marat. Klinci marat sedang minum teh bersama pembuat topi di bawah sebuah pohon. Kelinci marat menaruh beberapa jerami di antara telinganya. Alice tidak mengerti kenapa dia menaruh jerami di antara telinganya. Dan pembuat topi memakai banyak sekali topi di kepalanya. Tikus yang ada di antara keduanya sedang tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas meja. Dan tangan kelinci marat serta pembuat topi berada di atas tikus menggunakan tikus itu sebagai bantal. ketika mereka melihat Alice datang mereka menolak dengan bilang bahwa sudah tidak ada tempat lagi. Tidak, disana masih banyak tempat. Kata Alice. Pembuat topi bertanya pada Alice. Menurutmu kenapa burung gagak terlihat seperti meja? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Alice jadi sangat bosan dengan lelucon kasar dan bodoh dari pembuat topi dan kelinci marat. Kata Alice, ini pesta paling bodoh yang pernah ku datangi. Lalu pergi. Alice memperhatikan sebuah pintu di batang pohon. Ketika Alice masuk ke pintu itu, dia menemukan kunci emas. Kunci emas itu membuka pintu menuju taman yang indah. Ketika memasuki taman itu, Alice sangat terkejut. Tukang kebun ratu hati mengecat semua mawar putih menjadi merah. Dan semua pria terlihat seperti kartu. Jadi Alice bertanya. Aku penasaran kenapa kau mengecat semua mawar putih menjadi merah? Tukang kebun itu pun menjawab. Ratu ingin mawar merah tapi kami tak sengaja menumbuhkan mawar putih. Jika ratu tahu, dia akan memenggal kepala kami. Tepat saat itu, ratu hati datang ke taman. Prajurit yang ada di sampingnya semuanya berbentuk kartu. Ratu hati mengundang gadis aneh yang baru pertama kali dilihatnya ini untuk bermain kriket. Alice tak pernah melihat lapangan kriket seperti ini sebelumnya. Landak menjadi bolanya dan burung flamingo menjadi tongkat kriketnya. Di tengah-tengah permainan, para pemain mulai berkelahi dan saling melemparkan landak. Ratu sangat kesal dengan situasi ini. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak dengan marah. Menggagap oleh semua pemain yang berkelahi. Ratu hati sangat marah. Dia membatalkan pesta kriket dan tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Pengadilan dimulai. Semua orang mulai berlari menuju ruang pengadilan. Sebuah pengadilan akan dilangsungkan untuk Jack Hati yang telah mencuri kue pai dari dapurnya ratu. Ratu tidak dapat menangkap Jack Hati selama insiden ini. Oleh karena itu, Ratu tak bisa menghukumnya. Jack Hati dikurung di penjara selama persidangannya dilangsungkan. Kelinci putih mulai membacakan isi gulungan kertas yang dipegangnya. Pada suatu hari di musim panas yang indah, Ratu Hati kita memanggang kue pai yang sangat lezat dan Jack Hati telah mencuri pai itu. Raja berteriak dari tempat duduknya. Panggil saksi pertama. Saksi pertama adalah pembuat topi. Ketika pembuat topi mulai berbicara di podium saksi di hadapan raja, tubuh Alice tiba-tiba bertambah besar. Kelinci putih mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Alice untuk berdiri di podium saksi. Mendengar namanya disebut, Alice segera berdiri. Lupa betapa besarnya badannya sekarang. Ketika gaunnya melilit podium juri, Alice membalikan podium tersebut membuat semua anggota juri terjatuh ke lantai. Ratu meminta Alice untuk memberitahu semua yang dia ketahui. Aku tidak tahu apa-apa jawab Alice. Ratu membentak dengan marah. Kau tidak tahu? Penggal kepalanya juga! Dan Alice menjawab dengan berani. Aku tak peduli. Kau bukan ratuku, jadi tak bisa melakukan apapun padaku. Begitu Alice selesai mengucapkan kata-kata itu, raja, ratu, dan semua kartu mulai terbang ke arah Alice. Sambil berteriak, Alice mencoba menangkap mereka. Semua keributan itu menciptakan pusaran kartu yang besar di sekeliling Alice, yang mengisap Alice dan menerbangkannya ke atas. Dan akhirnya dengan daun-daun yang berterbangan di sekelilingnya, Alice mendapati dirinya berada di lapangan rumput lagi. Kakak Alice memanggil. Alice, ayo, bangunlah! Ketika terbangun, Alice menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Oh, wow! Ternyata itu hanya mimpi! Dan mimpinya sungguh luar biasa! Hei kak, sini ku ceritakan tentang mimpiku. Kau tahu, seekor kelinci putih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!